hai sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much sudah mampir di channel youtube aku sebelum lanjut videonya klik like subscribe dan aktifkan loncengnya ya tujuan pembelajaran satu dengan bermain guru berkata siswa dapat menunjukkan anggota tubuhnya dua dengan berlatih siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan kegunaannya tiga dengan menirukan ucapan guru siswa dapat menggunakan kosa kata tentang panca indera empat dengan berlatih siswa dapat menjodohkan gambar panca indera dengan bacaannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran daring pada hari ini hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 pembelajaran 2 baiklah anak soleh sebelum belajar kita berdoa dulu doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkon tayiban wa'amalan mutakabbalan artinya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ayo perhatikan lihat ibu guru menunjuk salah satu anggota tubuhnya Siti dan teman-temannya juga mengikuti gerakan yang dilakukan oleh ibu guru kira-kira anggota tubuh apa yang sedang mereka tunjuk ya betul sekali mereka menunjuk hidung jadi permainan yang sedang mereka lakukan adalah permainan guru berkata aturan bermainnya ibu guru akan memberikan aba-aba dan siswa memegang anggota tubuh yang diminta siswa juga harus berhati-hati memegang anggota tubuh yang disebutkan oleh ibu guru agar mereka tidak keliru saat bermain kita harus tertib kita harus ikut aturan bermain agar permainan lebih menyenangkan kita pun jadi gembira karena masih masa pandemi kalian boleh memperagakan permainan guru berkata bersama dengan keluarga bersama ayah, ibu, kakak, dan juga adik Siti sedang bercerita tentang anggota tubuh bersama teman-temannya kamu sudah mengenal anggota tubuh bukan? tunjukkan anggota tubuh yang kamu ketahui contohnya tunjukkan tanganmu lalu sebutkan kegunaannya sebutkan juga bagian anggota tubuh yang lainnya dengan kegunaannya masing-masing rekam dan kirimkan ke ustasa dalam bentuk video apakah kamu tahu guna anggota tubuhmu? ayo tunjukkan kegunaan anggota tubuh berikut ini beri tanda checklist pada gambar yang benar pertanyaannya kegiatan manakah yang menggunakan kaki? apakah A. menendang bola B. membaca buku C. makan jawaban yang benar adalah A. selanjutnya kegiatan mana yang menggunakan mulut? apakah A. minum B. berjalan C. bermain bola jawaban yang benar adalah A. mengenal panca indera apakah yang dimaksud dengan panca indera? panca indera adalah alat untuk mengenal dunia lingkungan sekitar kita pada manusia mempunyai 5 alat indera yaitu mata sebagai indera penglihatan telinga sebagai indera pendengaran hidung sebagai indera pembau atau penciuman lidah sebagai indera pengecap kulit sebagai indera perabah sekarang perhatikan gambar Siti dan teman-temannya berikut ini apa yang mereka lakukan? Udin makan jagung rasa jagung manis lidah yang mengecap rasa lani mencium bunga lani mencium bunga bau bunga harum hidung untuk membau Ayo amati gambar berikut ini Ayo amati gambar berikut ini sedang apakah mereka Siti, Beni, dan Dayu Dapatkah kalian menceritakan apa yang mereka lakukan dan panca indera apa yang mereka gunakan? Ayo berlatih ini adalah gambar panca indera ada lima panca indera Ayo sebutkan nama dan kegunaannya ikuti ustazah Mata untuk melihat Sekali lagi Mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Sekali lagi Telinga untuk mendengar Hidung untuk membau Sekali lagi Hidung untuk membau Lidah untuk mengecap Sekali lagi Lidah untuk mengecap Kulit untuk merasa Sekali lagi Kulit untuk merasa Masya Allah Kalian semua hebat dan pintar Kita bersyukur kepada Tuhan Tubuh kita banyak manfaatnya Taukah kamu nama panca indera kita? Ayo berlatih lagi Agar kalian lebih mengenal Nama panca indera dan kegunaannya Tugas satu Ayo pasangkan nama-nama panca indera Dengan gambar yang sesuai Perhatikan gambar panca indera berikut ini Contoh Mata Manakah gambar mata? Ayo tarik garis Dan pasangkan gambar mata Dengan namanya Tugas dua Temukan nama-nama panca indera Kemudian Lingkari nama-nama tersebut Kerjakan seperti contoh berikut ini Gambar apakah yang ditunjuk oleh Pana? Jari tangan Pintar Jari tangan Ayo temukan kata jari di dalam kotak Lalu kemudian lingkari Nah mudah kan? Kalian pasti bisa Selamat belajar Demikianlah materi pada kelas satu Tema satu Subtema dua Pembelajaran dua Yang bisa ustazah sampaikan pada hari ini Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang ustazah sampaikan Dapat bermanfaat untuk kalian semua Setelah selesai belajar Silahkan anak soleh Baca doa kafaratul majelis Subhanak Allahumma wabihamdik Ashadu Allah ilaha illa anta Astagfiru kawatu bu ilaik Jangan lupa Solat lima waktu ya anak soleh Sesungguhnya solat itu Mencegah perbuatan keji dan mungkar Nantikan video pembelajaran tiga Subtema dua Pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk semuanya Allahuakbar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya